Jika orang keguguran, jiwanya pasti terganggu, pasti terganggu. Wahai anakku, ibu dan bapak tidak mampu melahirkan engkau lahir ke dunia ini karena kondisi tertentu. Hari ini ibu dan ayah hadir di sini membawakanmu. Banyak dari kita, teman-teman kita yang pernah mengalami itu ada trauma, mengalami halusinasi. Sampai melihat anak kecil di tempat tidur, di gojong-gojong itu, jadi banyak yang ketakutan. Karena selama ini di tradisi di Bali, orang-orang yang mengalami keguguran itu tidak diapa-apakan secara upacara. Jadi timbul niat saya untuk melaksanakan upacara ini. Terima kasih telah menonton!